Intro Kejadian pada hari Kamis tanggal 9 Juni pukul 03.15 Jadi pada saat itu tim perintis presisi Pores Metro Jakarta Selatan Seperti biasa melaksanakan patroli di wilayah hukum Pores Metro Jakarta Selatan Tepatnya di depan Al-Hasar Saat itu tim melihat seorang perempuan yang dikeroyok Namun pada saat tim datang ke lokasi tersebut Mereka melarikan diri bahkan meninggalkan korban tergeletak begitu saja di pinggir jalan Sehingga dari 10 orang tim presisi Pores Metro Jakarta Selatan Ada beberapa orang yang menolong korban Kemudian yang lain berupaya untuk menghentikan para pelaku melarikan diri Kemudian mencoba dihentikan mobil tersebut Namun bukannya berhenti Tapi MAZ selaku pengemudi kendaraan sedan warna silver tersebut Malah tancap gas dan kemudian menabrak salah satu tim presisi kita Yang saat itu berada di atas sepeda motornya Dan kemudian anggota kita terseret sampai kurang lebih 5 meter Pada saat kejadian Maka teman yang lain melakukan upaya untuk menghentikan Dengan cara menembakkan peringatan dengan peluru karet Memang kita diawali dengan peluru karet saat itu Kemudian tidak berhenti tembakan peringatan Kemudian dilakukan tembakan berikutnya mengarah ke kap mobil Tapi juga tidak berhenti Kemudian tembakan diarahkan ke kaca belakang Dan pada saat itu karena mungkin sopirnya kaget dan sebagainya Akhirnya menghantam trotoar baru berhenti Akibat dari tindakan tersebut Korban atas nama HY Anggota tim presisi Pores Metro Jakarta Selatan Mengalami luka Bahkan hasil visum rumah sakit umum Fatmawati Menyebutkan bahwa korban ini mengalami retak tulang Dan ini harus dilakukan operasi atau tindakan Saran dari dokter agar dipasang pen Nah ini tentunya pembelajaran Buat masyarakat apabila dihentikan oleh polisi Agar mengikuti apa yang menjadi arahan Ataupun instruksi dari polisi Bukan malah melawan dan sebaliknya Melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan Baik jiwa petugas maupun jiwa orang lain Terhadap tersangka MAZ ini Kami menerapkan pasal 360 Junto 212 KUHP Yakni perbuatan melawan petugas Yang membahayakan jiwa Dan ancaman hukuman 5 tahun penjara Sedangkan terhadap tadi pasus pengeroyokan Kami menetapkan 4 orang tersangka 3 diantaranya masih anak-anak Dan 1 diantaranya sudah dewasa Dan semua tersangka pengeroyokan Berjenis kelamin perempuan Terima kasih telah menonton!